Sebuah rumah di jalan Kampung Bidara, Marunda, Celincing, Jakarta Utara terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat perselisihan rumah tangga. Sang suami, Wahidin, yang cekcok dengan istrinya, membakar rumahnya sendiri. Awalnya ia membakar selimut di dalam kamar, lalu api pun menyambar ke barang-barang lain yang mudah terbakar hingga membesar. Suami istri ini ribut, tidak tahu permasalahannya apa, nasi istri ini setiap timur masih pergilah ke rumah kakaknya. Nasi suami ini nyariin ke semua saudara-saudaranya, ke adik-adik saya. Sampai hari ini siang ini juga ditelepon ya aktif si istri. Tidak lama kemudian di sini kan ada adanya satu, si Rio, sama si Ega di sini, daripada tidur. Pokoknya katanya dia bakar-bakar, kepre dibakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara Wahidin, suami yang membakar rumah, kabur dan masih diburu polisi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainyus melaporkan. Gua gak habis pikir, kok bisa ya rumah hasil jeripaya malah dibakar sendiri? Lu bisa lihat sendirikan di berita tadi, seorang suami nekat membakar rumahnya sendiri karena cecok dengan sang istri. Gua mau ingatin ke lu semua yang sudah berkeluarga. Jika lu ada masalah, selesaikanlah dengan kepala dingin. Jangan biarkan emosi, merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah sekarang gua akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama, dari Arsan Sani 43, lapor Pak Polisi. Di Cakung, arah Pulau Gadung, Jakarta Timur, rawan bajing loncat kepada truk angkut barang. Sangat meresahkan pengguna jalan dan merugikan. Mohon ditindak dan patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya, dari Santoso 11. Lapor Pak Polisi. Di jalan Wahidin, Kota Medan, seringkali terjadi aksi perampasan barang. Di pinggir jalan oleh Oknum tak dikenal. Membuat khawatir warga atau pengguna jalan. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya, dari Anwar Hussein di Malinga. Lapor Pak Polisi. Di jalan Gajah Raya, Semarang, rawan pencurian di rumah warga. Mohon patrolinya, Pak. Karena kejadian serupa sering terjadi yang membuat warga khawatir. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gua Bang Ano, bakal jadi suara. Bagi yang resah dan takut, Gua bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.